Intro Masih kembali disini dalam acara Rasa-rasa Baru Saya kasih double-double disini Banyak-banyak Oke, kalau episode sebelumnya sudah bakar-bakar ayam Sekarang saya mau bakar-bakar udang Udah sedok kalah Saya akan buat udang bakar saus madu Setidak buninya ada bahan-bahannya Gampang bahan-bahannya Udah dengan beberapa macam saus-sausan digabung jadi satu Kita oles-oleh, kita goreng sebentar, kita bakar lagi Di santang bersama-sama Mari kita buat udang bakar madu Baik, untuk bahan-bahannya kita siapkan dulu Udang, kemudian bumbu sausnya Nah, yang pertama kita akan membersihkan udangnya Kita potong dulu kaki-kakinya Dan juga ujung kepalanya Kemudian buntutnya Oke Ini udangnya saya pilih yang ukurannya tidak terlalu kecil Dan juga tidak terlalu besar Jadi ukurannya sedang-sedang saja ya teman-teman Oke, ini kita bersihkan dulu semua udangnya Selanjutnya kita akan marinate dengan lemon Dan boleh ditambahkan sedikit garam Kalau teman-teman mau ya Ini kita marinate mungkin sekitar 5 menit Kita biarkan dulu udangnya Selanjutnya saya akan membuat saus madunya ya Ini pertama kita campurkan saus tomat Kemudian saya akan menambahkan kecap manis Tuh, kecap manisnya mungkin sekitar 2-3 sendok makan ya teman-teman ya Kemudian kita akan menambahkan saus cabai, chili sauce Oke Tambahkan chili saucenya Nah Yang paling penting ya Bahan utamanya itu kita menggunakan madu Jadi untuk menambahkan lagi nih kita rasanya dan aroma dari bumbu sausnya ya Oke Selanjutnya kita tambahkan sedikit garam Sekitar 1 sendok teh garam ya teman-teman ya Oke Ini kita aduk semuanya Hingga semua bahan tercampur menjadi rata ya Oke Kemudian udang yang sudah kita marinate tadi dengan lemon Kita boleh cuci sebentar Dan kita tuangkan ke dalam sausnya Ya Ini kita Selanjutnya kita campurkan lagi nih Sausnya Ke dalam udangnya Kita biarkan mungkin sekitar 10-15 menit lagi ya Supaya dia bumbu yang tadi itu meresap lagi ke dalam udangnya Oke Ini kita siapkan dulu tusuk satenya Mungkin untuk ukuran tusuk sate seperti ini Kita bisa menggunakan 3 ekor udang ya Jadi Jangan terlalu padat Nanti takutnya dia Udangnya dan bumbunya tidak merata pada saat kita olah nanti ya Ini kita Bisa tusuk sekitar 3 ekor udang saja cukup Oke Nah Nih 3 ekor sudah cukup ya Untuk 1 tusuk sate Oke Kita bisa sisihkan dulu Selanjutnya kita akan memanaskan minyak Jangan terlalu panas untuk menggoreng udangnya Karena setelah digoreng sebentar ini kita akan terus kita bakar ya udangnya ya di grill Ini kita goreng sebentar aja Jangan terlalu panas minyaknya Tuh kita balik Warnanya sudah berubah warna terus ya Karena tekstur udang ini gampang masak ya teman-teman ya Oke Selanjutnya kita bisa angkat Kita angkat Kita angkat Kita tiriskan dulu agar minyaknya bisa tiris ya Turun Kemudian kita bisa panaskan grill pannya ya teman-teman Kita bisa panaskan menggunakan butter atau margarine boleh Oke Nah ini kita panaskan dulu grill pannya Selanjutnya kita akan membakar udangnya Kemudian untuk sisa dari kuah saus madunya tadi bisa kita oleskan kembali nih ya teman-teman di atas udangnya jadi lebih meresap lagi Ya ini kita oles lagi permukaan atasnya dan bawahnya ya Nah ini sampai kita mendapatkan tekstur sedikit kehitaman gosong Nah sudah jadi deh nih udang bakar saus madu untuk New Year kita